yo momen welcome back to game projection 92 lagi cuy so terima kasih buat kalian yang selalu support dan setia pada channel ini and kali ini gua akan kasih kalian salah satu ban untuk f1 ya ini khusus ban f1 jadi ini gua kasih buat kalian karena ada request dari kawan kita di inbox Facebook gua coy so tapi sebelum seperti biasa sebelum kita lanjut jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe buat yang belum agar kalian tidak ketinggalan tutorial dan livery menarik lainnya cuy Oke jadi disini gua ganti itu ban f1 ya nah f1 yang sekarang itu kan banyak pakai yang pirelli ini cuy kita lihat dulu yang orinya ya jadi kalau ban yang orinya itu pirelli warna kuning kayak gini ya pirelli v0 di video gua sebelumnya itu ada beberapa warna ya untuk kalian lihat aja untuk tutorialnya jadi disini kalian tinggal ikutin aja langkah downloadnya kayak biasa untuk downloadnya gua pakai ZR shipper ya untuk pengekstrakannya untuk file depotnya yang masih nanyain nggak ada itu ada di menu settingan cuy yang menu settingan file tersembunyi cuy jadi disini gua pakai ban Goodyear itu ada dua butirong warna kuning sama warna putih satu lagi ban miselin cuy jadi entar kita ganti itu ada tiga ada tiga ban ya kalau mau yang pirelli v0 itu ada di video gua sebelumnya ya oke kita ekstrak disini kalian masukin pasnya ada di akhir video kayak biasa ya kita masuk ke menu settingan tampilkan file tersembunyi yang lainnya di on-in supaya file depotnya tuh keluar cuy oke disini kita potong aja kita pindahin ke file gamenya cuy kita cari com.ie pilih file depot terus vehicle cari folder common oke kita tempel aja disini disini ada tiga ya ada Goodyear dua sama yang misalnya satu kita coba dulu yang Goodyear ini kalian salin aja kalian tempel disini nih ya file-nya nah untuk yang file orinya kayak biasa kita rename aja itu file-nya yang ori namanya yang pirelli f1 2019 cuy nih yang ini nih jadi kayak biasa kita salin dulu ya nama yang orinya terus kita tambahin titik ori di belakangnya oke kalau udah tinggal rename yang file modenya cuy kita samain namanya kita tempel aja langsung oke disini pakai extension titik z ya kalau biasa-biasa kan enggak tuh titik atsi titik dds aja kalau ini pakai extension titik z nya tuh pakai cuy oke kita buka aja gamenya kita lihat bahannya udah ganti apa belum jangan lupa ya untuk gamenya yang tadi kita buka itu harus ditutup dulu cuy di force close aplikasinya jadi kalau kalian yang mau nge-request apa silahkan aja tulis di kolom komentar cuy kalau file-nya ada nanti ini gua akan share oke disini kita pakai gutier ya ini gutiernya warna kuning cuy jadi kalau mau request mau warna merah putih yang kayak pirelli p0 kalian tulis aja di kolom komentar nanti akan gua buatin tapi ini berlaku untuk ke semua mobil ya oke kita coba yang misalin jadi ini file untuk ke semua mobil cuy jadi enggak cuma tadi kan gua kan ngasih contohnya pakai Ferrari Ferrari ya jadi semua kalau mobil event itu banyak sama jadi nggak bisa kita pilih salah satu aja gitu full ya sama semua kan kalau yang di realnya kan di dunia nyatanya kan juga sama itu sesuai dengan sponsornya ya oke kita rename lagi ini yang misalin pasti nih untuk nama file-nya itu udah sama apa belum oke kalau udah kita buka lagi gamenya Hai u u u u u u u u u tapi kalau yang misalnya ini kurang gede misalnya jadi emang tulisannya kecil gitu aja kalau misalnya dia cuma kayak tulisan misalnya terus ada kotaknya aja cuy kita zoom kayak kalau yang misalnya lebih simple ya kalau yang pirelli kan ada garisnya tuh garis strip di luarnya oke kita cobain ke mobil yang lain ini semua sama ya ganti semua ya itu jadi seragam cuy oke jadi sekian untuk tutorial kali ini jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe buat yang belum agar kalian tidak ketinggalan tutorial dan livery menarik lainnya cuy terima kasih selamat mencoba dan semoga berhasil